5. Fahri Septian Fahri Septian akan memperkuat klub voli Bulgaria, yakni SKV Montana untuk musim 2023-2024. Sebelum Fahri, ada 4 nama pevoli yang sudah dipastikan juga akan berkompetisi di klub luar negeri, yakni Rendy Tama Milang, di masa putra untuk putra. Sedangkan di sektor putri ada Megawati serta Mediol Yoku. Fahri Septian Putra Tama akan bermain di Liga Bulgaria bersana SKV Montana. Pemain yang berposisi outside hitter itu menjadi pevoli pertama Indonesia yang berkompetisi di Eropa. Kepastian penggawa timnas voli putra Indonesia itu menyandang status abroat, atau bermain di luar negeri. Disampaikan oleh Aryo Satrio Prakoso selaku agensi yang menjembatani kepindahan sang atlet. Fahri diikat kontrak selama 8 bulan bersama SKV Montana. Namun untuk saat ini, pevoli berpostur 188 cm ini masih menjalani latihan dengan Lafani. Pemain asal Bantul Yogyakarta ini baru akan bergabung dengan SKV Montana pada akhir Juli mendatang. Fahri mendapatkan kontrak selama 8 bulan di Bulgaria, terang Aryo Satrio saat dihubungi Tribun News, Jumat, 26 Mei 2023. Saat ini Fahri masih berlatih di Lafani. Intinya dia baru bergabung setelah akhir Juli nanti. Karena di tim barunya akan ada TC sebelum memasuki kompetisi, terang Aryo Satrio. Randy Tamamilang juga menyandang status sebagai pemain abroat, setelah resmi dikontrak oleh klub asal Dubai, Hata Sport Club. Hata FC telah mengumumkan soal kepindahan Randy Tamamilang ini melalui akun Instagramnya. Akun Instagram Hata FC mengunggah foto Randy Tamamilang dan menuliskan keterangan selamat datang di Hata FC. Namun demikian belum diketahui berapa lamanya Randy Tamamilang diikat kontrak bersama Hata FC. Bermain di Liga Luar Negeri ini, menjadi hal baru bagi Randy Tamamilang. Ia sebelumnya pernah bermain dengan klub Liga Voli Bahrain, yakni Aali. Selain Randy Tamamilang, ada pula satu pevoli Indonesia yang akan bermain bersama Hata Sport Club, yakni Dimas Saputra. Dimas Saputra dipastikan berlabuh ke tim voli Hata Club, untuk mengarungi musim 2023-2024. Berlian Marcella, mantan penggawa tim Nas Voli Putri Indonesia yang juga istri dari Dimas Saputra, telah membenarkan kabar tersebut. Jadi sekitar awal Juli dan Agustus untuk bergabungnya dengan tim nanti, terang berlian Marcella yang juga pernah membela Bandung BJB Tandamata dan Jakarta Popsivo Polwan. Bergabungnya Randy dan Dimas ke tim voli UEA ini, semakin membuktikan bagaimana geliat perkembangan bola voli di Indonesia. Bagi Dimas, Hata Club menjadi tim internasional pertama bagi sang pevoli. Dari sektor pevoli putri, ada nama Megawati Hangestri yang dipastikan menyandang status pemain abroak. Pemain dengan postur 185 cm akan bergabung dengan klub asal Korea Selatan, Daejeon Korea Ginseng Court, KGJ.